Perayaan paling penting bagi budaya Tiongkok di seluruh dunia adalah Imlek atau Tahun Baru Cina. Sebentar lagi perayaan ini menjadi migrasi tahunan terbesar di dunia yang akan segera berlangsung. Perayaan setiap tahun, di mana setiap pekerja di Cina akan pulang ke rumah keluarga untuk merayakan Tahun Baru, memasang lampion merah dan menyalakan petasan dengan meriah, pertanda hari pertama di Tahun Baru telah tiba. Sambil menunggu Imlek, kalian perlu tahu dongeng-dongeng yang melatar belakangnya asal-usul perayaan Tahun Baru Cina. Semua dimulai dari sekor monster berkaki empat buas yang siap meneror setiap awal hari di Tahun Baru, iya yang disebut Nian. Legenda Nian, Monster Tahun Baru Makhluk buas ini selalu datang di hari pertama Tahun Baru dan mengganyang hasil panen, ternak, dan juga anak-anak. Manusia untuk bertahan hidup, meletakkan makanan di depan pintu, dan berharap Nian yang kenyang tidak akan menyerang mereka. Hingga akhirnya seorang dewa yang menyamar menjadi seorang pria tua memberitahu cara mengusir Nian. Ia menyuruh warga menyalakan petasan, memasang lampion, membunyikan drum untuk menakut-nakutinya, dan mengenakan pakaian merah, karena Nian takut dengan warna merah. Dan semenjak saat itu, Nian tidak pernah kembali lagi. Itulah asal-muasal mengapa setiap warga Cina mengenakan pakaian merah, menggantung lampion merah di depan pintu, dan membuka pintu jendela ketika Tahun Baru Cina dimulai. Dalam bahasa Cina, Tahun Baru adalah guo Nian, dari kata Nian yang berarti tahun, jika diterjemahkan menjadi melewati Nian atau melewati Nian. Namun menurut legenda lain, Nian telah ditangkap oleh Hongjun Lao Tzu, seorang biksu tau, dan menjadi tunggangannya. Di masa modern, Tahun Baru Cina dirayakan dengan meriah, menandai hari pertama di bulan lunar pertama dalam kalender Cina yang berakhir pada hari ke-15. Jika merundut sejarah, perayaan ini mulai dirayakan sejak dinastihan. Legenda Nian mengisahkan tentang hidangan, lampion, dan kembang api yang diasosiasikan dengan perayaan Tahun Baru Cina yang terkenal dengan lambang 12 hewan yang mewakili tiap tahun. Namun dibalik 12 hewan dalam horoskop Cina, ada kompetisi besar di dalamnya, persaingan sengit antar hewan untuk menjadi yang pertama, serta asal-muasal perselisihan antara kucing dan hewan mengerat cerdik ini. 12 Zodiak Cina, Tikus Yang Cerdik Dikisahkan dari legenda kuno Cina, dulu kucing dan tikus adalah teman baik. Mereka pun bertetangga. Suatu hari, Kaisar Langit bertitah bahwa 12 hewan pertama yang hadir dalam pertemuan akan dijadikan lambang kalender. Namun, tempat pertemuan itu berada di seberang sungai. Para hewan pun harus berenang menyeberangi sungai untuk menuju ke tempat kaisar. Sayangnya, tikus dan kucing tidak pandai berenang. Tapi, keduanya memiliki kepandayan yang cukup luar biasa. Mereka pun memutuskan bahwa cara terbaik dan tercepat untuk menyeberangi sungai, yaitu dengan cara menunggangi punggung kerbau yang terkenal pandai berenang menyeberangi sungai dengan cepat. Kerbau yang baik hati dan naif setuju untuk mengangkut mereka untuk menyeberang. Ketika kerbau hampir tiba di tepi sungai, tiba-tiba tikus mendorong kucing jatuh ke dalam sungai, lalu melompat dari punggung kerbau terlebih dahulu dan berlari menuju kaisar langit. Itulah mengapa tikus menjadi binatang pertama dalam kalender Zodiak Cina, sedangkan kerbau berada di posisi kedua. Di posisi ketiga ada harimau. Meskipun harimau adalah hewan yang kuat, ternyata harimau terseret arus ketika hendak menyeberang. Lalu disusul klinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayem jantan, anjing, dan yang terakhir, babi. Dan kemanakah si kucing? Diceritakan bahwa kucing tidak berhasil dalam perlombaan itu karena tenggelam ke dalam sungai. Itulah alasan mengapa kucing takut air dan selalu memburu tikus. Legenda lain mengisahkan perselisihan tikus dan kucing, bahwa tikus menipu kucing supaya tidak pergi ke acara makan bersama dengan kaisar langit. Itulah yang menjadi alasan mengapa tidak ada kucing dalam Zodiak Cina. Ada banyak versi dogeng yang menceritakan asal mula mengapa tidak ada kucing dalam kalender Zodiak Cina. Tapi yang pasti, di kisah manapun, tikus selalu berhasil menipu kucing yang malang. Namun, ada legenda lain yang menceritakan mengapa tikus menjadi hewan pertama dalam penanggalan lunar Cina. Itu semua bermula dari sebuah telur dan keoletan tikus. Zodiak pertama, Sang Pemberi Kehidupan Kita tinggalkan sejenak perlombaan antar hewan dan beranjak ke legenda lain. Menurut Anda, apakah ayam lebih dulu atau telur lebih dulu? Anda pasti pernah mendengar pertanyaan tersebut, bukan? Legenda Cina berkata bahwa kehidupan berasal dari sebuah telur. Ya, telur. Pada awal bumi, bumi berbentuk seperti telur dan berwarna gelap, di mana langit dan daratan masih menjadi satu. Tikus kemudian menggerogoti permukaan bumi hingga membentuk lubang. Ketika terdapat celah pada permukaan bumi, cahaya dan udara yang mulai masuk, membuat semua makhluk hidup bernafas dan kehidupan pun dimulai. Namun ada kisah lain soal terbentuknya bumi. Yang paling populer adalah tentang sosok bernama Pangu yang membelah langit dan bumi dengan kapak. Sehingga akhirnya keduanya terpisah dan membentuk bumi yang seperti sekarang. Dalam dongeng rakyat Cina, tikus juga berjasa bagi umat manusia karena telah mengenalkan manusia dengan beras. Konon, tikus membawa biji-bijian padi untuk diberikan pada manusia agar bisa makan. Oleh karena itu, ketika padi tumbuh hingga merunduk, bentuknya seperti buntut tikus. Itulah salah satu kisah lain mengapa tikus menjadi hewan di urutan pertama dalam kalender penanggalan Cina. Memang, kisah legenda terdengar lebih luar biasa. Namun ada yang perlu Anda ketahui, legenda tidak diciptakan oleh para dewa, melainkan manusia. Sejarah dari Jalur Sutra Terkadang, dongeng lebih indah dari kenyataan. Tapi kita tetap harus menilik masa lalu untuk melihat kebenarannya. Menurut sejarah yang ditemukan dalam artefak Tembikar, 12 binatang zodiak Cina populer di dinasti Tang, sekitar abad ke-6 hingga ke-9. Tertulis bahwa hewan-hewan zodiak dibawa ke Cina melalui Jalur Sutra, yakni rute pusat perdagangan di Asia yang membawa agama Buddha dari India ke Cina. Namun beberapa sarjana beralgumen dengan mengatakan bahwa 12 hewan zodiak itu murni dari astronomi Cina yang menggunakan planet Jupiter sebagai konstanta, yang memang mengorbit mengelilingi matahari setiap 12 tahun sekali. Ada juga yang mengatakan bahwa penggunaan binatang dalam astrologi bermula dari suku nomaden di Cina purba yang membuat kalender berdasar binatang yang mereka gunakan untuk berburu. Nyata atau tidaknya kisah 12 hewan dari zodiak Cina ini sudah mencuri hati banyak orang dari generasi ke generasi, dongeng yang kaya ke perjalanan hidup yang tersirat bagi pendengarnya. Banyaknya warga Cina dan keturunan Tiongkok yang merantau dan tinggal di berbagai belahan dunia memungkinkan kita untuk turut menikmati perayaan Imlek. Saat Imlek nanti, kita bisa melihat festival Imlek dengan makanan yang enak, parade barong sai, lentera-lentera yang cantik. Bahkan kalau beruntung, mungkin Anda bisa mendapatkan angpau dari kerabat terdekat.